Hai! Kenapa yang sebelah gue dimaja? Balik lagi, bareng dengan gue Lepay dan... Hani? Iya, ini kita reuni lagi setelah sekian tahun gak bikin video-video. Kanan ya lo shooting sama gue? Baru juga setahun. Kali ini kita balik di Friday Fragrance. Iya. Cuma ada sesuatu yang berbeda nih. Ini bukan di studio, ini bukan buatan loh. Ini rumah yang sesungguhnya ya, backgroundnya. Kita ada di Villa de Kahani. Tau gak nih Villa yang siapa? Kahani! Kahani ya, tapi so-so Kahani. Dan ini available buat ebook ya, nanti ada di bawah. Silahkan di klik, tapi sekarang kita bukan ngomongin villanya. Ya, healing tipis-tipis lah ya. Cope banget ya, baru juga sampai Februari. Udah langsung healing. Oke, kita akan ngebahas parfum versi semua diptik. Ya, diptik. Kan kita pernah tuh ngebahas apa ya waktu itu, Bayrido. Sebenernya pernah lelabau juga, tapi terus filenya lenyap. Kita masih trauma buat ngulang. Jadi ini kita ulang lagi. Gak ulang maksudnya yang serupa lagi. Bikin lagi versi diptik. Ya, semoga aman-aman aja ya. Dan karena kan diptik harganya lumayan ya. Jadi kita mau kasih rekomendasi, siapa tahu ada yang cocok. Dan beberapa ini sebenernya cocok banget dengan suasana healing pegunungan kayak sekarang ini ya. Jadi kalau mau tahu parfumnya apa aja. Stay tune. Diki tentang si diptiknya dulu kali ya. Diptik itu house of fragrance dari Perancis yang udah dari tahun 60-an. Dan produknya, wanginya, SKU-nya tuh udah banyak banget. Ya kan? Dari mulai parfum. Parfumnya juga dengan segala macam. EDP, EDT, terus juga ada Hermes. Udah sizes-nya banyak banget. Banyak banget. Shower gel, body lotion. Shower gel-nya aja macam-macam banget. Dari mulai yang gel, foam, oil gitu. Lengkap banget. Dari lilin, terus diffuser. Home fragrance gitu-gitu. Dan lilinnya tuh banyak yang pake gimmick gitu loh. Keren-keren. Keren banget lah. Sekarang sih di Indonesia memang belum ada brand resminya. Tapi denger-denger tuh tahun ini bakalan masuk. Ke Indonesia. Dan ini tuh, di sini tuh pokoknya kalau liat di titik ini. Kalau gak salah nih alamatnya nih. Oh iya, 34 Boulevard Saint-Germain. Itu first store yang mereka tuh ada di situ. Dan ada juga kan parfumnya yang 34 Boulevard. Iya, ada juga nanti dibahas juga. Terus kalau misalnya sekilas liat ini kan ada yang botolnya hitam, ada yang transparan, ada yang warna beda gitu. Itu adalah kalau yang ini tuh EDT ya. Terus kalau yang hitam. EDP. EDP dan ini biasanya limited edition. Kalau gak country specific city edition gitu. Kayak ini misalnya Kyoto. Adalah dari kota-kota lain gitu. Oke. Kita mulai bahas satu-satu ya. Mungkin ada yang bahas yang bisa lumayan panjang. Karena favorit. Ada yang bahas tipis-tipis. Tapi yang penting kita bisa bahas semua deh. Sebenarnya masih lebih banyak lagi gak boleh sama Rere. Katanya durasi. Jadi ini udah kita pilihin ya. Kita mau mulai dari mana? Dari mana? Mau dari paling kanan apa? Random apa gimana? Yang paling lo apal dulu deh. Filosikos? Ya udah. Silahkan. Dan itu paling cocok sebenarnya. Iya gak sih? Buat di area-area pegunungan gitu. Betul. Yang mana nih yang filosikos? Oh iya disini. Dan gue tuh takut banget sih. Ini punya lo apa punya gue? Gak tau. Gue tuh takut banget deh orang bosen. Oh tadi juga bawa. Orang tuh bosen ya dengan si Filosikos ini. Yang gue bahas kan. Kayaknya ada di mana-mana nih Filosikos dari zaman dulu. Iya salah satu populernya. Yang populernya dari Diptyk tuh si Filosikos ini. Iya ini tuh. Dulu gue udah ngabisin botol pertama. Yang EDT. Ini yang EDP. Tapi kalau botol yang 7,5 milinya ini. Yang travelnya kayaknya gue udah 2 atau 3 botol deh. Gitu kok. Gue tuh emang selalu kalau travel. Kayak ini tuh parfum yang buat gue gak pernah salah. Gitu. Kayak gampang banget. Ini tuh Green Perfume. Cium. Fic. Terus kalau misalnya pertama kali di Seprot. Buat gue tuh yang kecium tuh kayak bau rumput yang di crush gitu loh. Daun atau rumput fresh yang di crush. Ya enak banget tuh. Sampai sekarang aja gue masih cinta banget banget dengan baunya. Ini juga unisex. Iya. Green Sense gitu. Terus abis itu nanti akan kecium sedikit bau coconut gitu. Creamy gitu lama-lama. Creamy coconut gitu. Pokoknya ini parfumnya tuh green dan fresh banget. Jadi kalau buat yang udara lagi panas. Ini udara kayak gini juga enak ya. Iya. Cocok banget. Suiting gitu. Ingat banget gue waktu pandemi. Kan suka tracking, kesentul gitu-gitu tuh. Ini parfumnya yang dipakai. Karena kayak somehow tuh ngeblend aja sama lingkungannya gitu. Nah ini tuh plannya gue adalah diptyk yang akan pertama kali gue beli. Waktu itu kayak gue lupa deh. Mungkin 2016-2017 gue lupa lah tahun berapa itu. Pokoknya lagi di Europe. Gue tuh udah tau. Gue mau beli diptyk philosophy cost. Tapi waktu itu gue gak pernah cium diptyk philosophy cost. Cuman kan tau nih. Ini tuh bestsellernya diptyk gitu. Jadi kesana. Terus waktu itu gue cium kok gue gak suka. Gak suka. Gak suka ya. Gue juga gak ngerti kenapa waktu itu gak suka. Ya mungkin nausea belum nyampe. Waktu itu di wangian yang green. Karena misal baru nyampe floral atau apa. Terus juga mungkin winter. Waktu itu gue inget gue di salah satu negara di Europe winter. Jadi waktu itu akhirnya dari diptyk gue keluar beli Ofresia. Eh apa Ofresia ya dimana. Oke. Berarti kita lanjut ke situ ya. Abis ini ya. Tapi anyway kalo nyari green perfume. Ini tuh salah satu yang aman banget ya. Unisex. Jarang sih yang gak suka. Betul. Ini ya. Karena hijaunya tuh bukannya green yang kayak bikin sampe pahit. Terasa pahit tuh enggak gitu. Greennya tuh masih yang lembut banget. Yang lama-lama creamy itu dan enak banget. Gue pernah beli philosophy house pertama kali. Ya udah di awal-awal banget lah ya. Sebelumnya ngerti-ngerti banget tentang parfum. Itu belinya yang E.D.T. Jadi sebenernya wanginya tuh bukan berarti kalo E.D.T tuh sedikit lebih light tuh enggak. Kalo menurut gue terutama di philosophy house itu wanginya tuh beda banget. Dan yang E.D.T tuh sama gue waktu itu gak suka banget sih. Tapi yang E.D.T kayaknya tuh lebih coconut. Lebih coconut ya kalo gak salah. Daripada lebih kayak yang fig-nya gitu. Iya. Jadi akhirnya waktu itu gak dipake sama sekali. Dan kayaknya dikasih atau dijual gitu. Sekarang penasaran sih pengen nyum lagi yang E.D.T. Bisa banget. Bisa banget. Lanjut. Lanjut ke Fresia ya. Dari namanya harusnya udah terkembangnya sih. Iya ya Fresia. Nodnya tuh Fresia. Jadi top notenya tuh paper, Fresia sama ada woodsy nude gitu. Tadi seperti cerita gue bahwa tadinya gue mau beli philosophy house. Tapi akhirnya gue beli ini. Meskipun setelah sekian tahun gue bingung kenapa gue winter beli ini gitu. Ini tuh wangi buat summer gitu. Karena dia tuh kayak sweet, white floral. Terus abis itu ada sedikit paper gitu ya. Tapi papernya tuh kayak cuman hindong itu gak sih? Iya. Jadi emang akhirnya tuh lebih white floral yang sweet. Iya. Kalo menurut gue gitu. Ini lebih feminine sih ya wangi. Iya feminine banget. Terus. Sebenernya emang Fresia itu kan ada pedes-pedesnya dikit kan? Iya itu kan pedesnya dikit itu yang kayaknya papernya gitu. Ini untuk ukuran white floral juga cukup fresh sebenernya. Tapi untuk hidung gue entah kenapa terakhir-terakhir ini gue jadi mulai. Ini meskipun kelihatannya udah dulu tuh gue suka banget. Tapi entah kenapa sekarang tuh kayak terlalu manis aja buat gue. Terlalu feminine juga ya. Terlalu feminine dan kayak terlalu manis buat gue gitu. Jadi akhirnya lumayan jarang dipake gitu. Jadi ini tuh di awal-awal gue sering banget pake. Ini tuh wangi bunga tapi maksudnya feminine sih. Tapi masih ada edgynya sedikit gak sih ya. Iya. Ini enak sih. Enak sih. Oke next. Coba lu mau bahas yang mana? Oh gue. Oke. Yang mana ya? Rose kali ya. Rose yang ini. Ini favorit gue banget dari diptick sih ya. Bukan semua rose tuh favorit lu. Iya sih emang gue suka banget rose. Jadi pertama kali beli diptick sih ya si Filosikos tadi itu. Yang waktu itu tuh agak gagal gitu kan. Nah yang kedua tuh beli ini. Yang rose. Enak banget sih wanginya. Ini udah botol kedua. Dan yang pertama tuh. Wow. Ingat banget kan diptick lumayan mahal ya. Waktu itu beli dia tuh masih ada botol lama gitu. Dan botol lama harganya lebih murah. Jadi kayak udah deh gak apa-apa beli yang botol lama aja. Karena lumayan lebih murah gitu. Hmm wanginya menurut gue sih ini rose. Ya rose banget sih. Ini tuh buat gue klasik rose. Bener gak sih kayak klasik? Iya tapi gak creamy-creamy amat yang sampe kayak wangi nenek-nenek gitu loh. Ini tuh kayak gini loh. Kayak kalau lu beneran ini rose yang wangi banget. Baru campur fresh rose yang klasik gitu loh. Iya. Ada green-nya kan sedikit. Jadi dia ada semua elemen rose-nya gitu kan. Kayak dari bunganya, dari tangkainya, dari daunnya yang kayak lebih hijau. Creamy-nya dapet, fresh-nya dapet. Pokoknya enak banget sih ini. Ini gue gak punya yang full size tapi gue punya yang 7,5 miliknya. Dan kayak lumayan lah udah setengah gitu gue pake. Karena ini, maksudnya gue suka rose tapi bukan yang fans banget sama rose. Tapi ini tuh menurut gue rose yang agak green dan klasik gitu loh. Masih klasik dan masih fresh, masih modern. Itulah vibe-nya bukan yang. Ketau kan ada rose yang kayak nenek-nenek banget gitu loh. Ini enggak. Tante-tante lah. Dan dia tuh ada sedikit hint. Nanti kayak di middle notes-nya tuh, meskipun dibilang. Katanya top notes-nya tuh ada lip-nya. Ada black karun kasih. Ada sedikit mana. Tapi kalau gue ngerasa justru keciumnya itu di middle notes. Kayak rose klasik dulu, baru berasa sweet dari fruity-nya. Ya, sweet-nya baru keluar. Setelah beberapa menit baru ada sweet-nya. Ini salah satu yang bisa di explore juga dari diptyk. Menurut gue tuh dari tadi yang kita bahas juga ya, diptyk tuh lumayan kayak. Emang gampang aja nggak sih? Lumayan bisa diterima ya. Gampang gitu diterimanya. Ada juga sih yang lumayan merat. Lumayan merat. Next ya, buat yang sesuka wangi-wangi woody ini ada Thumbdow dari diptyk. Ini juga salah satu yang populer lah ya dari diptyk. Yang wanginya straight up sandalwood. Iya nggak sih? Ya udah, woody banget. Sandalwood banget. Dan sebenarnya ini juga cocok dipakai buat di udara dingin gitu kan. Memang yang woody-woody yang menghangatkan tuh cocok banget kan. Nah, ini juga waktu itu founders-nya tuh bikin karena terinspirasi waktu dia lagi liburan. Jadi salah satu founders-nya itu tuh orang Perancis sih sebenarnya. Orang Perancis? Orang Perancis. Tapi dia pernah tinggal di Vietnam lama. Makanya tuh kayak ada beberapa, ya kan? Dan beberapa parfumnya tuh kayak inspired by Vietnam culture atau tempat-tempat di Vietnam gitu. Nah, ini tuh salah satunya. Incense-nya. Ada ya dikit ya? Ada incense. Tapi waktu dia sebut Vietnam tuh ini tuh kayak emang incense yang kayak di resort gitu. Iya. Ada wangi-wangi ya kayak cendana. Ya ada cendana. Apa sih? Kayak kipas gitu. Cuma ini tuh somehow lebih sophisticated. Enak sih ini. Iya. Ini enak banget sih. Jadi kalo misalnya di Le Labo tuh kan ada si santal tuh ya yang populernya untuk yang sandalwood. Nah kalo ini tuh si thumbdow ini. Oke next kita bahas ini ya. Volutes yang unisex juga. Unisex juga. Ini tuh gue belinya blind buy. Hmm. Waktu pandemi juga. Terus gue beli ini karena gue baca notes-nya ini kayaknya suka. Terus dia sale, bok. Hmm. Jadi yaudahlah gue beli. Oh yang ini? Itu ya? Singapura? Yang Singapura itu. Jadi sale. Dia itu tuh notes-nya itu ada honey, opoponex, cinnamon sama iris. Pas di sepertaruh pertama kali tuh kayak si opoponex tuh katanya gamresin pas gue baca. Kayaknya itu ya yang langsung pertama kali kecium. Menurut gue ini tuh tendensinya perfume yang lumayan oriental. Ini tuh cocok tuh kemarin buat si Jay ya. Gw lupa soalnya. Ya kan kayak ada asi-asianya juga kan ya. Ada asi-asianya, ada spice. Terus abis itu nanti kayak di akhirnya tuh menurut gue dia akan smokey dan powdery. Iya powdery banget sih ini. Powdery banget. Jadi emang makanya kenapa berasa oriental banget gitu. Tapi kalo ngomong powdery, again ya bukan powdery yang kayak bedak. Bedak bayi, powder tuh bukan gitu. Tapi ini powdery yang lebih ashy gitu. Iya bener. Terus emang disebutnya tuh katanya ada honey. Gue baca-baca review orang tuh kayak dah honey. Entah kenapa gue sih gak bisa nyium sih. Kayak gue gak kecium sih. Mungkin ya lebih nge-tone down si. Supacist smokey atau tomeco nya itu ya. Nah biasanya kan kalo yang bobo kayak gini tuh kayak cocoknya tuh buat lebih kayak formal. Malem. Tapi ini gue lumayan ringan gak sih? Kayak sebenernya. Iya sih ya. Sangat terlalu banyak kali ya. Sangat terlalu banyak tuh kayak masih oke gitu. Iya. Masih oke. Karena memang lama-lama dia tone down banget sih. Iya. Emang. Dan tapi entah kenapa kalo di gue, menurut gue nih bukan yang tipe tahan lama ya. Kalo yang mencari parfum tahan lama sih. Dan projection nya juga bukan yang strong banget. Dan bukan yang tahan lama banget lah. Gitu. Kalo si volume. Sebenernya in general kayaknya parfum-parfum diputnya emang kayak gitu gak sih? Iya sih. Kayak bukan yang terlalu strong. Bukan yang terlalu SPL nya tuh kenceng gitu. Ofresia ini nih. Yang kalo mau rada kenceng. Itu lumayan ya? Lumayan sih kalo menurut gue. Tapi ya yang tadi kita bahas sih kayaknya enggak deh. Emang tipe-tipe yang cuma lu yang nyium deh. Tapi kalo lu lewat enak gitu baunya. Next ini buat yang suka vanilla. Buat yang suka sedikit agak manis tapi gak cloying. Dari diptyk ada yudel. Ini enak sih. Ini kadang-kadang gue pake buat tidur juga. Jadi kan gak sampai sekarang pun gak terlalu suka vanilla sih gue. Gue juga. Tapi ini salah satu yang masih bisa diterima. Tapi bukan yang kayak happily pake ini setiap hari gitu. Harus ada occasion-occasion tertentu yang kayaknya oke nih bisa diterima gitu. Karena entah kenapa kalo vanilla tuh masih susah banget. Dan sebenernya salah satu beli ini tuh karena pas pandemi emang lagi mau mempelajari aja gitu. Jadi harus punya semua representatif dari all factory family gitu. Dan ini juga belinya waktu itu beli second di Tokopedia. Jadi ya buat kalian yang mau explore parfum tuh gak apa-apa banget. Bisa juga. Beli kecil-kecil. Tapi kalo masih pengen punya botolnya yang cantik gitu kan. Jadi bisa banget beli second. Nah ini wanginya vanilla tapi masih sedikit ada smoky-nya. Ada emery-nya. Emery banget sih buat gue. Ada spicy-nya juga sedikit gitu. Jadi bukan yang vanilla yang dessert gitu tuh bukan sama sekali. Dan sebenernya gak terlalu manis juga sih. Iya gak sih? Enggak. Di awal sih kayaknya gue mungkin entah juga karena tadi udah nyum-nyum yang lain yang fresh. Rasa manis. Tapi sebenernya begitu udah beberapa saat gak sih gak terlalu manis. Vanillanya gak se-vanilla yang gue manis. Lebih meski sebenernya daripada vanilla. Enak ya. Berikutnya. Ini juga yang populer banget nih. Dari diptick ya. Karena kayak salah satu yang banyak banget. Gupnya gak sih? Iya. Iya kan? Di brand lokal ada. Atau kayak dipalsuin gitu tuh banyak banget. Itu adalah. Coba lu yang baca. Itu dia tuh gak sukanya parfum diptick tuh namanya susah banget buat disebut. Maaf ya kalo salah nyebut gitu. Ini yang lombre dan slow. Yang sering digadang-gadang sih. Sebagai wanginya Senayan City. Iya. Tapi emang iya banget sih. Itu ada rose, blackcurrant buds, petite green, sama blackcurrant leaves. Jadi blackcurrant ya. Blackcurrant gitu. Nah gue sih. Gue punya yang tujuh setengah milinya. Gue udah cobain sih kalo dari gue ya. Yang kecil itu kayak bau rumput. Tapi kan kalo tadi tuh si Filosikos rambut rumput yang di crush. Kalo ini tuh gak menurut gue kayak bau rumput aja. Green. Rumput gajah apa? Rumput jepang? Gue gak tau. Udah gue gak tau bedanya rumputnya enak. Kayaknya abis itu ada hint sedikit manis. Mungkin dari orange atau blackcurrant itu sih. Iya. In between itu. Gitu. Ini tuh gue juga punya kan. Cuma waktu itu tuh dikasih kade ulang tahun. Sebenernya gue gak terlalu suka sih. Entah kenapa. Karena kayaknya udah asosiasinya tuh lobby Senayan City banget. Apalagi female lady kan sering banget ya ngadain acara di Senayan City. Terus waktu itu kita Jakarta X Beauty beberapa kali di Senayan City. Yang bener-bener seharian tuh di Senayan City. Jadi kayak wanginya asosiasinya udah kesitu. Jadi kayak gak bisa dipakai buat badan gitu ya. Badan gitu. Entah kenapa ya. Cuma ya ini kenapa banyak duknya. Ya karena memang wanginya sebenernya enak gitu kan. Dan bisa dipakai sama semua orang. Ini tuh fresh. Tapi freshnya tuh kayak di akhir tuh agak warm gitu gak sih? Kayak autumn gitu loh. Iya, iya, iya. Di awal tuh sebenernya ini lebih mirip kayak. Maksudnya satu family sama si Vilosikos ya. Agak green gitu. Tapi atdiannya dia jauh lebih manis. Daripada si Vilosikos. Berikutnya ini ada yang Kyoto. Ini salah satu yang lumayan terbaru ya. 2021 lah. Kayak lumayan baru gitu. Barusan nyemprot, langsung kayak pengen bersin gitu. Jadi cocok dipakai kalau hidung lagi gatel-gatel ya. Karena bisa memicu bersin. Jadi kenapa mau beli ini? Karena jadi ini blind buy. Ya kan ini cuma ada di Kyoto. Terus ya limited edition. Terus ya udah lah. Nitip gitu. Kan kalau lihat notesnya tuh kan ada rose. Lihat aja ada di botolnya aja merah gitu kan. Ternyata merah cabe maksudnya kali ya. Jadi ya kalau gak disemprot. Begitu dicium tuh bener-bener bau cabe. Sebau cabe itu. Tapi bukan bau cabe yang sambal ya. Ini bener-bener cabe gitu loh. Cabai yang sel potek cabai gitu. Terus ada bijinya tuh dicium tuh. Ini udah cabe banget. Ini kalau abis itu kena minyak ya Allah. Jadi waktu beli kan lihat notesnya ya udah rose. Terus ada amber, ada spicy, ada spicesnya. Terus ada incense gitu. Kayaknya ini enak banget. Pasti gue suka banget gitu kan. Rose apa-apa tuh biasanya gue suka. Tapi pas pertama nyium kok kayak ades banget gitu. Tapi ini perfume yang bener-bener gak mainstream. Gak mainstream sama sekali. Unik banget. Unik banget. Dan maksudnya. Ya kalau mau jadi signature perfume tuh bisa banget. Karena gak akan ada lagi yang pakai ini. Gue gak bisa bayangin sih. Sepaknya sebarang gitu ya. Iya nah. Salahnya lagi gue tuh pertama kali pakai ini tuh waktu tau gak lagi apa. Lebaran. Wow. Jadi kebayangkan ya lebaran kan pakai bajunya biasanya. Cuman berasa lebaran lucu biang kok gitu. Terus ngumpul sama saudara-saudara di rumah panas. Dengan segala bumbu masakan yang apa namanya. Ya bumbu lebah. Bumbunya juga punya cabaran gitu kan. Dan panas itu kayak gak enak banget sih. Kayak ini tuh gak bisa dipakai di udara panas. Tapi mungkin kalau di udara dingin. Ini enak sih. Akan jadi lebih enak gitu. Kemungkinan di udara winter akan enak. Iya. Tapi oke sekarang suka banget loh suami gue. Jadi sekarang tuh suka banget sama ini. Jadi kayak gue cuma pernah pakai sekali. Terus kalau dia udah lebih sering makanya ini udah agak turun gitu. Karena mungkin ya dia juga kalau pakai di layer sama yang lain-lain sih. Dan emang wanginya tuh enak. Dan sebenarnya kalau nyium orang pakai tuh kayak ya enak-enak aja gitu. Gak sepedes itu. Tapi kalau buat kita yang pakai gue gak kuat sih. Tapi gitu ya. Perfume tuh unik banget kan. Maksudnya kadang-kadang kita tuh pas beli kayaknya suka banget. Tapi udah sekian lama kok kurang suka gitu. Tapi ada yang tadinya gak suka bisa sekian lama jadi suka gitu ya. Karena memang sebenarnya hidung kira itu berubah-ubah juga gitu. Berikutnya yang kecil-kecil ya Berarti. Soalnya ya agak jarang dipakai juga nih. Ini 34 by Diptyk. Dan ini juga salah satu yang populernya. Dan sering banget ada di gift set gitu ya. Ini juga dapat dari pesawat. Qatar. Kalau naik Qatar yang bisnis kelas itu pasti dapat satu set. Ada hand creamnya. Ada apa lagi ya. Eye cream apa. Pokoknya semua dengan si seri 34 Boulevard ini. Wanginya nah mungkin juga karena di Qatar ya. Emang wanginya tuh agak kearapan gitu. Agak ke timur tengah. Wanginya lebih ke embery. Terus ada clothnya juga. Ada kardamomnya juga. Enak sih wanginya kalau buat sih suka. Sebenarnya agak unik ya untuk ukuran gift set. Tapi ini tuh populer banget gitu. Sebenarnya wanginya bukan yang wangi. Mainstream ya. Mainstream ya. Gatau deh. Tapi kan 34 itu emang nama first store nya kan. Dan biasanya tuh memang buat parfum yang kayak. Ya udah. Special banget gitu. Tapi kalau memang suka yang. Apa namanya. Embery. Yang agak-agak oriental. Ini juga bisa banget. Next ini ya. Ini tuh Dosone. Lumayan terkenal banget sih. Iya salah satu yang terkenal. Oh ya btw. Ini tuh 7,5 ml. Ini 10 ml. Iya. Karena masalah ketebalan botol. Yang kecil malah ml nya tuh lebih besar. Iya. Oke. Si Dosone ini. Top notch nya tuh African orange flower, iris, and rose. Middle notch nya tuberose and pink pepper. Best notch nya emas and benzoin. Tapi pas gue semprot. Menurut gue yang langsung kecium itu si tuberose. Tuberose. Itu kayak. Tuberose. Tapi ada citrus nya dikit ya. Kalau menurut gue ini ya. Nah gue sendiri juga bukan yang terlalu ngefans sama tuberose. Tapi ini tuberose yang menurut gue kayak easy to please. Masih bisa diterima ya. Eh easy to smell gitu loh. Kan ada tuberose yang happy banget. Ada sweet nya sedikit banget. Ada sweet nya. Enak. Ini kayaknya tuberose yang lumayan real ya. Iya real. Real tuberose gitu. Abis tuh kayak nanti sekian lama tuh mulai kecium iris nya. Mulai kecium iris nya dan ini tuh kayak creamy. At the end tuh kayak menurut gue dari gimana gue jelasnya. Kayak lu pakai perfume tapi kayak lu abis pakai body lotion. Apa ya creamy atau apa sih wanginya gitu. Terus ini juga ya fresh yang agak cool gitu gak sih di awal gitu. Bukan yang langsung warm. Jadi ini tuh bisa buat tuberose yang gak masih formal. Kan tuberose tuh ada bawaan yang formal ya. Kayak wedding gitu. Kalau ini tuh enggak gitu. Buat hari-hari aja tuh masih oke banget ini tuberose. Iya. Ya dosone salah satu yang populer. Maksudnya gue, even gue yang parfumnya udah lumayan banyak juga tetep mau wish list nya tuh tetep ada sih. Si dosone ini kayak yang harus punya juga. Dari deep take dan emang lagi mempelajari tuberose perfume juga. Pernah punya shower oil nya dan ya enak. Next ini last one dari gue. Ini gue juga bingung ya kan udah segini ya. Tapi kayak gue gak inget wanginya tuh kayak gimana dan kapan pernah pakai. Ini yang You Desense wanginya tadi semprot tuh kayak orange blossom. Iya. Gitu sih ya kayak lebih. Emang dia. Lebih clean. Sama bitter orange gitu. Iya. Tapi ini tuh emang fresh, citrusy. Kayak ngerti gak sih? Kayak clean clean sand. Agak kayak cologne gitu. Sedikit lebih berat ya. Iya. Jadi ini emang kalau yang suka cologne, panas-panasan, pengen gampang dengan gampang. Fresh ya ini sih si You Desense ini. Kan biasanya di setiap parfum brand itu pasti ada ya. Yang wangi-wangi kayak gini. Yang cologne tuh pasti ada. Cologne. Ada laundry-laundry. Tapi ini menurut gue tuh di sepersekian menit kayaknya tuh ada bitter nya sedikit. Jadi sedikit si laundry nya tuh kayak agak. Lebih ini aja kompleks aja. Ya ini enak sih. Dan again unisex. Terus bisa banget dipakai di cuaca panas tuh masih gak apa-apa banget. Gue sih bisa menyanyi sih kalau lagi panas gitu abis keringetan pakai ini tuh bakalan enak banget. Lanjut. Ini terakhir loh. Terakhir ini. Kelihatan ya dari wanginya. Warnanya agak kehijauan. Ini limited edition bukan sih? Lupa gue. Agak-agak mirip sama si Vilosikos. Emang agak hijau dan wanginya tuh memang green. Green yang lebih aromatik kali ya daripada si Vilosikos ini. Lebih aromatik dan lebih fresh. Eh enggak sih fresh nya. Fresh nya ini lebih spicy. Ada spice nya. Enak sih. Gue suka sih ini. Ini juga gue baru pertama kali cium. Si Tannis ini. Iya. Dia tuh ada basil nya gitu. Kalau tau si lime basil mandarin nya Jomelon. Nah ini ada basil nya juga disini. Ini wanginya tuh green tapi yang lebih pedes gak sih? Iya. Sedikit lebih pedes. Menurut gue sih kayaknya nanti N nya tuh bakalan kayak lebih earthy yang ini daripada Vilosikos ya. Lebih aromatik. Lebih aromatik earthy gitu. Iya. Ada bau akar-akaran. Enak sih ini. Suka gue. Jangan-jangan sih beli di Venice. Aduh susah banget. Enggak tau deh ini limited edition apa enggak. Tapi ini salah satu yang versi emosnya yang green nya. Katanya ada tomatnya loh. Hmm. Tapi bener ya? Setelah lu sebut tomat. Oh iya. Kayak ada asem dikit. Ada tomatnya dikit emang. Kecut-kecut dikit gitu loh. Kayak biji tomat ini. Biji tomat. Jadi gue pengennya biji tomat aja. Iya ternyata. Tadi sih kayak gak kebayang. Tapi terus begitu gue baca notes nya ada tomat. Oh iya bener. Ada tomat. Lumayan ya. Ternyata sudah ada 12 fans yang udah kita review. Ternyata gak banyak-banyak juga ya. Cuma punya 12. Dari satu brand aja. Dari satu brand. Dan dibagi dua ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi kak anak kita. Banyak yang belum kita cobain juga dari diptik. Kalau dari kalian. Ada yang udah nyobain apa gitu. Yang menurut kalian menarik. Yang harus kita cobain. Ditulis ya. Ditulis. Dan ini tuh sebenarnya 12. Tapi udah cukup merepresentasikan segala olfactory ya. Ada yang sedikit fruity. Ada yang green. Ada yang aromatik. Ada yang. Apa namanya. Kayak cologne. Fresh gitu. Jadi. Cukuplah menggambarkan. Pasti ada yang kalian suka di salah satu parfum ini. Terus kalau misalnya mau ada perfume lain juga. Yang kita review. Mau dari satu brand. Atau mau. Oh kayaknya mau semua yang rose gitu. Nanti honey doang. Kalau semua. Perlu alasan buat belanja ya. Ya. Karena kita kan. Perlu juga dibantu gitu. Di encourage untuk research gitu. Di trigger gitu. Silahkan ditulis. Juga di comment. Dan kayaknya itu aja. Semoga review kita membantu. Untuk kalian memilih perfume ini. Udah ya. Udah ya. Udah. Thank you for watching. Bye. Bye.